Halo assalamualaikum teman-teman semua apa kabarnya kembali lagi bersama saya Jepriyana Lirsyad hari ini atau pagi ini saya akan membagi tutorial memperbaiki receiver parabola atau digital video broadcaster singkatnya dalam keadaan mati total mungkin kena sambal petir yang jelas di LED indikator semuanya enggak ada yang menyalah baiklah ini saja karena disini bukan tempat saya bekerja tapi ini toko saya ya kita ke ruangannya dulu ini ini pesawat Skywalker ya buatan saya ini FPP ini GPS dan ini play control ini motor brushless dan ini tuh sirku Oke kita enggak bahas pesawat tetapi ini resepernya server ini kerusakannya mati total ya nanti total saya hidupin nggak hidup sama sekali biasanya di regulator nanti saya buka Baiklah teman-teman sebelum saya lanjut jangan lupa subscribe untuk berlangganan channel saya Hai saya akan membahas tentang elektronik di setiap videonya Oke saya buka dulu saya lanjut ini regulatornya ini saya posisikan dulu jadi yang harus pertama kita perhatikan yaitu screennya sepertinya screennya masih dalam nggak yaitu gosong ya kita cek screennya putus 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 biasanya putus itu karena ada source circuit di ada source circuit disini kita ukur di di ilko besarnya ilko besarnya ilko 450 jika dia ada resistansi yang merah ke ground yang hitam ke plus kalau ngangkat dia yang ngangkat dia nggak ngangkat ya nggak ada resistansi berarti nggak short tuh nggak short power regulatornya menggunakan IC DH341 biasanya kalau tanah kedu TH341 berarti IC ini masih dalam keadaan baik kita cari tahu penyebab kita cari tahu penyebab screen ini putus yang paling utama yaitu empat buah dioda kita perhatikan kapas dioda ini kalau ini kalau ini ngangkat berarti dia short enggak ini juga enggak nah ini berarti yang ini yang short nah ada dua dioda merubah dari AC ke DC bagian inputnya ya ini ground ya dioda untuk ground ini untuk PCC2 ini yang ini ground nah ini dalam keadaan short jadi inilah penyebab reseper ini tidak mau menyala atau penyebab piusnya ini putus jadi sekering sebagai proteksi apabila ada short circuit dia akan putus karena dua dioda ini Baiklah teman-teman semuanya dioda ini dua ini saya keganti termasuk elko ini saya lepas ya kita lepas semua terus kita ganti sekarang use nya sudah saya ini apa sudah saya sambung menggunakan satu utas bekas kabel ya jadi kalau ada konslet nanti dia putus lagi termasuk ini elko nya sudah saya ganti dan ini dioda in 4007 juga sudah saya ganti ukur itu tidak ada lagi resistansi atau enggak short lagi saatnya saya uji coba dan supaya diperhatikan cara memasang dioda jangan sampai kebalik ini ada tanda min nya sama yang ini juga ada tandanya beserta elko nya oke langsung saya coba di sini begitu berisik sekali suara sepeda motor oke bismillah biar hidup on kita matiin lagi mati hidupin lagi sip josh oke mungkin itulah sedikit tutorial dari saya semoga video kali ini bermanfaat bagi semua 5 jadi sangat mudah sekali seandainya kalau kalian juga enggak berhasil memperbaiknya sekarang juga ada jualan resepur regulator yang mungkin sekitar 35 anda bisa memodifikasi jika anda tidak berhasil memperbaikinya demikian dari saya semoga video kali ini bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih terima kasih terima kasih